Hai petir teman-teman gini gua pakai headset teman-temannya mungkin takut menengah dengar tapi petir bro petir Halo teman-teman semuanya balik lagi sama gue rian si silverman berjuang jadi Blackman ah hai hahaha Oke video kali ini kita akan babatin GP tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu spesifikasi minimum dari PES 2020 jadi teman-teman semua ini yang main PES itu subscriber gue itu bukan cuma dari yang PES mobile tapi ada juga mainin versi laptop atau PC nya jadi BNM gua juga Bang prosesor PC gue gini 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 RAM segini gini ini kuat atau enggak ya jadi teman-teman gua akan bahas ya untuk teman-teman yang mau mainin versi PC atau mobile nanti kita akan bahas juga spesifikasi minimum untuk PES 2020 mobile jadi ini gue nyebutin yang versi PC atau laptop dulu temen-temen ya karena banyak juga teman-teman yang mainin versi PS4 Xbox dan juga PC Oke Oke jadi teman-teman DM gua di Instagram ada yang DM cuma Bang misalnya contoh nih guys prosesor gue i3 RAM segini-gini jangan cuma kayak gitunya doang itu jadi di i3 itu banyak macem ya guys ada misal contohnya Ivy Bridge ada juga Haswell macem-macem teman-temannya jadi kalau bisa lengkap gitu i3 nya i3 berapa gitu ya Oke gua akan sebutin spesifikasi minimum untuk versi PC dulu temen-temen ya Oke teman-teman jadi ini langsung dari official PESnya langsung ya guys ya jadi sini official PC itu ngeluarin atau nginfoin jadi untuk PC minimumnya ya ini ada minimum sama sama di rekomendasinya ya untuk minimum dulu ya untuk minimunya itu kalian Windows 7 yang versi 64 bit ya guys ya Jadi kalau bisa 64 bit temen-temen ya kemudian juga ya Intel Core i7 yang 34 3470 atau kalau kalian pakai MD AMD yang FX 4350 temen-temen kemudian RAM nya ya minimal 4giga lah teman-teman ya Oke minimal 4giga lah biar ya lancar lamanya ya benar juga pikirnya itu minimal Nvidia GTX 670 atau kalau teman-teman pakai AMD kalian pakai AMD Radeon HD 7870 teman-teman ya untuk viramnya yang 2giga ya oke kemudian DirectX nya itu 11 dan juga minimal harddisk atau kalian kosongin harddisk temen-temen itu 40giga ada slot 040giga teman-teman dan resolusi minimalnya ya HD lah biar enak gitu guys ya 720p kemudian juga ada juga yang direkomendasikan sama konaminya yaitu biar enak atau lancar atau lebih lebih nyaman mainnya ya guys ya temen-temen itu Windows 10 64bit kemudian pakai Intel Core i7 3770 kalau kalian pakai AMD kalian pakai AMD FX 8350 dan juga kalau kalian pakai RAM nya itu ya 8gb lah biar enak gitu mainnya guys ya Oke direkomendasinya 8gb kemudian ada juga viramnya 4gb 4gb ini contohnya banyak kalau VGA ya Nvidia contohnya ada 970 itu 4gb kalau nggak salah kemudian ada juga eh 1050 tuh 4gb kalau temen-temen 10 54gb kalau nggak salah 1050 ti itu 4gb deh ya kemudian ada juga 960 juga ada 4gb ada 4gb atau 3gb lupa 1060 juga ada 4gb ya 1060 1060 atau 1660 ya 1660 sekarang ada tuh Nvidia 1660 1650 kalau nggak salah ya jadi banyak pilihannya teman-teman kalau untuk VGA tenang aja ya kemudian untuk viramnya 4gb direct X nya itu ya 11 kemudian harddisk kosongnya sama 40gb kalian kosongin dan resolusinya ini yaitu minimal full HD atau 1080p ya Oke teman-teman jadi itu untuk versi PC nya kalian sesuaiin sendiri kalau versi PC atau spek fisik kalian di atas itu ya pasti menarik lah pasti jelas betul gitu teman-teman ya Oke oke teman-teman jadi sekarang gue mau nginfo ini yang versi mobile aja saya untuk teman-teman yang mobile ini yang gua sebut ini yang seperti ibaratnya minimum sama direkomendasinya teman-teman jadi kalau misalnya yang gua sebutin ini teman-teman udah di atasnya ya berarti kalau menarik banget ya jadi untuk gua sebut dari Snapdragon dulu untuk minimum pas 2020 nih biar kalian low tapi lancar lah ya low tapi lancar yang penting yang lancarnya enggak ngeleng-ngeleng ya guys ya kalau Snapdragon 4242 jadinya 430 atau 425 itu masih narik teman-teman ya gua nggak nggak bicara RAM ya minimal 3giga lah teman-temannya 3gb biar enak lah ya di kita tuh 2giga ya kayaknya ya masih ngeleng-ngeleng kalau bisa 3giga ya 425 itu masih dari 435 lebih aman lagi 450 masih narik ya teman-teman jadi kalau low lancar yaitu masih narik teman-teman kemudian kalau kalian udah seri 625 Snapdragon 625 itu udah lanjai banget teman-teman bisa komentar di bawah teman-teman komentar aja Bang kalau Snapdragon kalau HP gua prosesornya gini-gini RAM segini-gini kuat atau enggak pengen patch 2020 nah sekarang gini aja kalian lihat dari patch 2019 mobile kalian HP kalian udah lanjai belum gitu ya misalnya settingan medium lanjai settingan high lanjai itu kemungkinan besar patch 2020 mobile juga lanjai teman-teman ya kalau misalnya kalian settingan low aja udah nge-lag ya 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 kayaknya nggak nggak mungkin juga gitu di patch 19 settingan low aja kalian nge-lag gitu ya Oke jadi tadi seri 425 seri 430 435 Snapdragon itu lanjai lebih aman lagi kalau HP kalian seri Snapdragon 625 gitu-gitu guys ya itu lebih lanjai lagi teman-teman ya untuk low itu lancar untuk medium bisa disesuaikan gitu Oke sekarang kita ngomongin kalau misalnya Mediatek Mediatek tuh banyak untuk yang low nya ya teman-teman Mediatek kalau teman-teman pakai MT6750T kemudian kalian pakai MT6753 atau helio P60 helio P22 itu udah lancar banget teman-teman itu bisa narik low itu lancar kalau medium bisa sesuai sesuaiin maksudnya gimana Bang gini guys ah misalnya nih teman-teman bisa lagi main nih teman-teman lancar nih awalnya terus tiba-tiba drop fps Nah itu ya macem-macem penyebabnya itu bukan bisa dibilang lag-lag dari awal gitu ibaratnya drop fps itu udah HP-HP tinggi juga bisa contohnya HP kalian kepanasan atau HP kalian tiba-tiba lagi penuh buka macem-macem gitu lagi buka macem-macem teman-teman lagi buka macem-macem lagi buka Instagram sambil buka apa gitu terus sambil main game gitu-gitu sambil ngerin musiknya itu bisa itu drop fps sampai kalian bisa kepanasan atau ya macem-macem itu bukan yang gua sebut disini yang gua bacain tadi itu bukan kayak hal kayak gitu guys ya itu namanya drop fps kalau yang gua sebutin tadi disini tuh ya emang HP kalian dari awalnya udah ngelag atau enggak gitu ya mainin game ini gitu ya teman-teman Oke jadi udah paham teman-temannya ya kalian bisa komentar di bawah ya kalian komentar ya Bang ini gua pakai snapdragon gini-gini-gini ram segini-gini atau gua pakai proses gini-gini lancar main fps 2019 settingan high ya lihat aja kalau udah settingan high fps 19 lancar ya pasti lancar temen Oke Oke guys jadi sekarang di video kali ini gua juga mau ngerol ini karena gua maaf banget teman-teman kemarin itu gua nggak giveaway Kenapa karena kalian tau temen-temen ya kemarin itu itu mati padam listrik tuh bener-bener lapak batu temen dari siang gitu temen-temen ya gua nggak bisa giveaway di Instagram mending guys Wifi padam listrik Wifi kan nggak bisa dipakai ya oh it's Oke kalau sinyal gua masih bisa jadi kita bisa pakai data nggak apa-apa teman-teman ini yang jadi masalah udah padam listrik sinyalnya kagak bisa juga gua bener-bener nggak bisa ngapain-ngapain teman-teman petir teman-teman ini gua pakai headset teman-temannya mungkin kita ke temen nggak denger tapi petir bro petir wadaw langsung dapet Neymar teman-teman kita Roland pertama langsung dikasih Neymar teman-temannya ini mungkin temen-temen nggak kedengeran tapi gua ini denger ya teman-teman karena gua pakai earphone teman-temannya Oke langsung dikasih Neymar gitu ya sekali lagi maaf banget kemarin gua nge-nge-nge-nge gitu ini udah padam listrik datanya juga nggak bisa dipakai sinyal semuanya drop teman-teman ya gua kalau padam listrik doang ya kayaknya masih bisa tadi ya masih bisa nyantai lah gitu kalau sinyalnya masih ada ini sinyalnya bener-bener nol temen-temen nggak dapet sinyal sama sekali kita nggak bisa pakai data juga wi-fi nggak bisa datang lebih bingung Hai Oke lah semoga ini hitam ya teman-teman dan ternyata silverball siap semua silverball auto babat Hai Oke jadi disini eh gua ngerol pakai headset nih teman-teman jadi mungkin kalian nggak nggak denger nanti kalau tadi dapet petir ya Oh ya lihat dulu akunnya seperti apa yang lumayan kalau bisa jadi giveaway kan entar malam jadi giveaway bisa lumayan teman-teman gua nggak tahu ntar malam gimana ini pas posisi gua record ini eh mati lagi ya jadi tadi sempat nyala kurang lebih tiga jam tuh nyala mati lagi ini guys ya padam lagi listrik di tempat gua jadi gua nggak tahu nanti gimana teman-temannya kita nanti kita lihat semoga sudah kelar lah ya semoga nanti enggak mati lagi nyala lancar ya karena kalau mati lagi pusing juga temen-temen kalau mati lagi sinyalnya yang beneng bener aja gitu ya sinyalnya enggak 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 drop lagi kayak kemarin kan parah banget sinyalnya bener-bener sampai hilang mungkin ada yang senasib juga gitu ya ha hitam dong please dong Aduh babat babat juga ini juga teman-teman semuanya kita babat siap Oke ya 189.000 ntar kita beli pelatih teman-teman ya dong itu dong please dong di berapa nemer doang lu gua ngaco ini ya udah ngaco ini bener-bener ngaco ngaco Oke nih rilis nih rilis semuanya menghalangi kita babat guys kita babat kita beli pelatih dulu temen-temen kita beli pelatih dulu ya kita beli pelatih dulu kali aja ada yang bagusnya Arya Aduh paling bagus doi temen-temen ya gimana beli atau enggak ya beli aja dulu guys cadangannya 540 lumayan ya lumayan daripada lumanyun ya setidaknya adalah pelatih ya daripada jelek banget kan oke ini kita ganti dulu pelatihnya salah gua oke oke Neymar ada Casemiro Jorginho kemudian ada juga Lopez disitu ungu kemudian disini miktarian oke 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 miktarian gua taruh sini Jorginho gua mau jadiin DMF ya oke kemudian disini ada juga Pereiro Pereiro disini gua mau jadiin di jelek sih guys kalau CMF biasa Oke gue disini aja oke gini aja ya teman-teman oke lanjut jadi udah ada Neymar nih tadi kita awal-awal dapet petir mantul gerget-gerget ahoy gerget asik teman-teman lanjut lagi temen-teman ya 25.000 GP lanjut kita akan nyanyi lalu kumpangsa silverman terkeceh tersolid terkeren tersubur di dunia lalu kumpangsa ketiga ui ua au cincang walau wala bang bang ui ua au cincang walau wala bang bang hitam plis plis hitam plis plis coq menyedihkan ini guys ya bener-bener menyedihkan kalau seperti ini guys release semua silverball kita babat ya enggak usah pandang bulu mau dia bagus menjelek semua silverball auto-release teman-teman mau piatek juga gua rilis ya meskipun berat gitu hati gua merilis piatek tapi tetapi kita harus merilisnya gitu guys ya aduh oke sekarang kita nyanyi lalu kumpangsa satu-satu dulu guys biar makin semangat teman-teman yo yo ayo yo ayo yo ayo ini harus-harus-harus dapet blackball glitch yes mantul bro wadaw gokil bro inilah bro ini baru mantul bro ya ah hai dapet blackball lagi gokil 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 oke dapet staring sama polsen teman-teman bang orang polsen kalau rilis guys kalau polsen goldball gua nggak bakal rilis guys dia adalah silverball guys gimana pun juga silverman harus merilis silverball gitu teman-teman ya aduh meskipun berat gitu polsen dirilis tapi tepatnya kita harus rilis teman-teman ya oke karena silverman kalau ngeliat silverball auto kesel gitu auto-auto ngamuk gitu teman-teman ya apalagi silverball yang mukanya tuh lagi senyum-senyum wah makin kesel gua ya gua selalu ngembangin silverball kalau lagi senyum-senyum itu ngeliatin gua gitu syukurin lu silverman nggak dapet blackball kan kesel gitu diledekin sama silverball gitu hitam dong aduh goldball lagi be nah sekarang kita mau dapat mantan blackball gitu ya si Jose Kalehon ah siap oke teman-teman ya Jose kalian jadi kalau kalian main pass dari lama pasti tau nih Jose Kalehon tuh dulu blackball ya teman-teman Jose Kalehon kuadrado itu blackball semua sekarang udah jadi di golfball semua teman-teman ya aduh nggak berasa ke siap es 2020 mobile udah mau rilis teman-teman pahalian gua main dari zaman-zaman beta dari belum rilis resmi sampai sekarang teman-teman itu dari zaman beta dulu pertama kali rilis dapat 14.000 koin itu gua masih inget banget teman-teman gratis dari konami 14.000 koin dari zaman-zaman channel gua namanya Rianta K belum ada kakek nedi mungkin temen-temen udah subscribe gua dari zaman dulu ya dari bener-bener pes berapa dulu pes 2016 pokoknya masih bener-bener pes mobile belum resmi rilis terus rilis dapat 14.000 koin habis itu lagi zaman-zamannya banyak cheater gitu pakai game guardian gitu ya untuk bener-bener kesel gua ama cita-cita itu guys ya ya lagi gimana gitu kita kan main pes buat enak gitu ya kita apa namanya ada perkembangan gitu misal dari kita dari squad kita white semua bener-bener jadi blackball ya teman-teman kita ngumpulin ya seminggu aja paling satu blackball dapet gitu susah banget zaman dulu dapet blackball dulu tuh main TP 100.000 TP lu kumpulin cuma dapet satu blackball teman-teman bayangin kita dapet satu tiket blackball pas kita nyentuh 100.000 TP itu perjuangannya susah bener teman-teman ya 1000 TP baru dapet satu blackball mungkin teman-teman dulu inget ya dapet satu tiket blackball di 100.000 TP itu berjuang banget kita buat dapetin blackball zaman dulu teman-teman teman-teman kalau sekarang ya bisa gue bilang lebih enak lah gitu dapet blackballnya lebih mudah gitu ya kalau dulu bener-bener kita harus berjuang guys ya seminggu aja paling dapat berapa blackball gitu ya aduh gokilah sekarang lumayan lebih enak lagi deh oke teman-teman sekarang kita langsung coba aja di sini hitam dong gua mantep sekali teman-teman inilah ih gokil nih guys blackball mulu gua guys ya wah mantep banget ini ini sebut gerget-gerget mantul ini guys ya wah ini aneh ini malah gua guys kenapa jadi blackball mulu gitu ya teman-teman aduh kita dapet Atsu 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 oke kita langsung aja di sini berikut ya lanjut temen-temen gua bisa atau enggak usah kali guys ya buat temen-temen nanti yang dapet giveaway bisa terserah kalian mau ngerol atau mau beli ini lagi ya mau ngerol atau beli pelatih lagi kita masukin dulu ya nggak berasa Pes udah mau 2020 ya guys ya dulu jaman-jaman pertama kan legend kalau nggak salah tuh backup tuh ya legend pertama backup bahkan ada ada yang jual aku nih guys ya kalau nggak salah itu ada yang nawarin gua di wa gua Bang ini gua jual backup nih Bang itu isinya whiteball semua cuma ada satu blackball itu backup dijual dijual kalau asal Rp150.000 gitu Rp150.000 besos pokoknya di atas Rp100.000 udah bener-bener itu backup itu lagi langkah-langkahnya Legend pertama baru keluar ya Legend pertama tuh backup dan ya heboh-heboh banget gitu pokoknya dulu ya tapi sekarang ya Legend sudah banyak guys udah beda nggak schedule lagi Oke lah guys itu aja guys untuk video kali ini kemungkinan jadi giveaway nih guys ini akun guys ya mungkin temen-temen banyak yang mau akun ini ntar dijadiin giveaway ya kalau misalnya sinyalnya masih lancar dan tidak drop lagi Insya Allah gua giveaway tapi gua nggak tahu nih guys di sini gua aja sekarang masih padam ini listriknya temen-temen ya semoga sinyalnya juga nggak down kayak kemarin gitu kemarin bener-bener ada sinyal down WiFi nggak bisa dipakai aduh jadi guys untuk video kali ini thanks for watching next time bye bye